Ketika kita ditanya apakah kita ingin sukses, pasti setiap orang akan menjawab bahwa dia ingin sukses. Tak ada satupun orang yang bercita-cita bahwa ingin gagal. Tapi, kenapa masih ada orang yang gagal? Mungkin ada dua hal yang menyebabkan kegagalan-kegagalan itu terjadi. Pertama, mungkin dia belum tahu bagaimana caranya untuk sukses. Atau yang kedua adalah, dia sudah tahu bagaimana cara untuk sukses. Tapi, dia tidak mau berproses sampai akhir hingga menuju ke suksesan. Sebuah kisah dari tiga orang sahabat. Suatu hari, mereka sedang berjalan-jalan. Dan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah lampu. Mungkin itu lampu ajaib. Mereka pun mencoba menggosok-gosok lampu tersebut. Dan, tanpa diduga-duga, ternyata keluar sosok jin dari dalam lampu tersebut. Tiba-tiba, jin itu pun memberikan tiga permintaan. Satu orang mendapatkan satu. Masing-masing dari tiga orang tersebut mengajukan permintaan kepada jin tersebut. Orang yang pertama, dia meminta agar dia menjadi pengusaha yang sukses. Bisnisnya di mana-mana dan penghasilannya luar biasa melimpah. Orang yang kedua, dia meminta untuk menjadi seorang penulis. Buku-bukunya banyak diperjual belikan, karyanya bagus dan dia sangat terkenal. Selanjutnya, orang yang ketiga merasa bingung. Apa yang ingin ia minta kepada si jin tersebut? Lama si jin menunggu dan teman-temannya, Akhirnya, si jin itu pun memaksa untuk segera memberikan permintaan. Akhirnya, dengan begitu terpaksa, Orang ketiga tersebut memberikan permintaan kepada jin. Apa yang ia minta? Secara spontan, ia minta ingin pergi ke suatu tempat. Ia ingin liburan. Ia ingin menikmati hidupnya dengan berlibur ke berbagai negara. Selanjutnya, semua permintaan dikavulkan. Orang yang pertama, dia menjadi pengusaha yang sukses. Penghasilannya luar biasa dan bisnisnya di mana-mana. Orang yang kedua, dia berhasil menjadi penulis yang terkenal. Bukunya dijual di mana-mana dan karyanya begitu bagus. Dan orang yang tiga pun, dia berhasil untuk berkeliling negara. Dia bisa kemana pun ia pergi. Sesuai dengan permintaannya. Tapi, orang yang tiga mengalami kebingungan. Dikarenakan permintaannya, ia hanya ingin berlibur ke suatu negara. Tapi akhirnya dia bingung bagaimana caranya dia pulang. Dari kisah ini, ada makna yang bisa kita ambil. Bahwa sesungguhnya, hidup harus punya tujuan. Layaknya ketika kita ingin berpergian, menggunakan kenaraan umum. Yang ditanya pertama kali, pasti kemana tujuan kita? Ketika kita tidak punya tujuan, tentunya kita akan bingung. Mungkin kita hanya berputar-putar, entah mau kemana kita pergi. Atau bahkan kita hanya menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, Atau menghabiskan uang yang kita miliki. Kita memang tidak akan bertemu dengan lampu ajaib. Atau, kita juga tidak mungkin bertemu dengan jin yang bisa mengabulkan atau mewujudkan cita-cita kita. Tapi kita punya Allah yang senantiasa mendengar doa kita, Dan senantiasa mengabulkan apa yang kita inginkan. Tinggal apakah kita mau atau tidak. Ketika Allah memberikan kesempatan untuk kita, dan Allah bertanya kepada kita. Apa yang ingin kita minta kepadanya? Apa yang mungkin akan terpikir dalam pikiran kita? Apa yang akan mungkin kita minta kepada Allah? Mimpi itu seperti sketsa bangunan. Dari situ kita tahu, seperti apakah bangunan yang akan kita buat. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, Dan berapa lama waktu yang harus kita lalui. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi akan memberikan gambaran bagaimana masa depan kita. Mimpi akan memberikan gambaran bagaimana cara kita menggapai. Mimpi akan menjadikan gambaran atau petunjuk, Apa saja yang harus kita lalui, Dan berapa lama cara kita untuk meraih mimpi tersebut. Mimpi juga ibaratkan seperti peta. Ia bisa menjadikan petunjuk ketika kita berada di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Tanpa peta, mungkin kita akan tersesat. Namun, dengan peta, kita akan tahu kemana kita akan melangkah, Dan kita akan mampu memperkirakan kapan kita akan sampai pada tujuan kita. Begitu juga hidup. Tanpa mimpi, mungkin kita akan berjalan tanpa arah. Kita tidak tahu sebenarnya kita melangkahkan kaki kita kemana. Kita berjalan tidak tahu tujuan yang jelas. Louis Tendean, salah satu pemasar terkaya di Indonesia, Dan beliau juga adalah pendiri unicorn. Beliau menyampaikan bahwa 95% orang yang sukses, Adalah mereka yang punya mimpi-mimpi untuk mereka capai. Maka dari itu, Redesign your dreams, start from today. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.